Alhamdulillah Jadi Membuang Fak Pada kasus Amma kemarin yang menjadi ganti Dari Mahmayaku Minisya'in itu Hukumnya sedikit Finasrin Kola Finasrin Sedikit dalam Apa namanya Kalam Nasar Kalam Nasar itu ya berarti bukan siir Prosa Prosa Ilham Yaku Koulun Mahakudu Biza Nanti kalau tidak Persandingan dengan kata Bawa Sebelumnya sudah dibahas Adanya Fak ini harus Disebutkan Kadang dalam siir Dibuang fa'amal kita Ula kita laladaikum Lakina seyidun fi Iradil mawakibi Fala kita lah Wahudifat Finasri Aydun Tapi Fak ini kadang Dalam kalam Nasar Juga dibuang Ya Bikasrotin Bagi latin Kadang ya sering Kadang ya jarang Nah Sering membuang Fak itu Kalau disana Ada Praktik Pembuangan Koul Bersamaannya Fahamal Lali Naswadat Mujuhum Akafat Mbakda Sebenarnya Itu ada Faknya Tapi Dibuang Bersamaan Dengan Lafad Koul Disitu ya Jawabnya itu Ada pada Fahyukolulahum Fahyukolulahum Baru Lanjutannya Akafartum Mbakda Maksudnya Koul itu Iya Jadi kan Yang sebenarnya Menjadi Jawab itu Fahyukolulahum Mas Nawan Oke Nah gitu loh Jadi Jawabnya dibuang Bersamaan dengan Paknya Praktik seperti ini Kasro Sering terjadi Iya Nah yang sedikit Yang gimana Makanah Dihilafihi Jadi sebaliknya Kakoli Sallallahu Sallam Amabadu Mabaluri Jali Yastaritu Nasuruton Laisat Fikitabilah Nah jadi Amabadu Disini kan Harusnya Ada Faknya Tapi Ternyata Gak ada Amabadu Bagaimanakah Kondisinya Orang-orang Yang mencaratkan Beberapa syarat Yang tidak terdapat Dalam Kitabilah Ini seolah-olah Bisa untuk Meng-counter Orang yang Selalu Mengatakan Al-Muslim Muna Al-Asurutihim Kan ada Orang yang Mencari Pelegalan Untuk Melakukan Denda Atau Melakukan Apa namanya Ya maksudnya Hal-hal Yang Secara Fikir itu Gak boleh Jadi boleh Dengan Dasar Al-Muslim Al-Asurutihim Orang-orang Islam itu Berdasarkan Kesepakatan Mereka Ternyata Ada Hadis Bunyinya Bagaimana Kondisinya Orang-orang Yang mencaratkan Persyaratan Yang tidak ada Dalam Kitab Allah Dalam Kasus ini Amabakdu Ini jawabnya Mana Kok Tidak ada Faknya Begitulah Yang terdapat Dalam Suhaibu Tadi Itu Membuang Jawab Fak Yukolu Lahum Nah Karena Jawabnya Dibuang Faknya Dibuang Itu Kastro Sering Terjadi Cukup Bisa Dimengerti Saya kira Ya Ya Sekarang Untuk Laula Dan Lauma Laula Dan Lauma Ini Keduanya Bagaimana Praktiknya Laula Walauma Istiqlam Istiqmalani Lilaula Walauma Istiqmalani Aduma Praktik Yang pertama Ayakun Adalaini Alam Tina'i Sya'i Li Wujudin Jadi Harfum Tina'in Li Wujudin Kalau kemarin Harfum Tina'in Lim Tina'in Harfum Tina'in Li Wujudin Itu yang Dikendaki Dari Ucapan Musonif Izam Tina'an Bi Wujudin Akoda Jadi Keduanya Laula Dan Walauma Ini Nanti Harus Menjadi Muktada Maksudnya Tidak Harus Terletak Di Depan Karena Dia Tujuannya Apa Untuk Menunjukkan Ketidak Ketidak Hasilan Ketidak Hasilan Sesuatu Karena Munculnya Sesuatu Karena Adanya Syarat Maka Jawabnya Itu Tidak Terjadi Contohnya Laulal Ulama Ulasor Nasuh Talbaha'im Atau Mithal Bahim Laulal Ulama Andaikan Tidak Ada Ulama Nicaya Manusia Itu Sebagaimana Hewan Ternak Nah Sekarang Sebagaimana Hewan Ternak Itu Terjadi Tidak Manusia Kan Tidak Kenapa Karena Adanya Ulama Jadi Im Tinaul Jawab Li Wujud Syarat Karena Syaratnya Itu Ada Yakni Para Ulama Masuknya Hanya Kepada Muktadak Saja Kalau Kemarin Itu Masuknya Kepada Jumlah Filiyah Saja Baik Nanti Takdir Tabata Atau Tidak Kalau Imam Sibawih Kan Enggak Enggak Harus Kalau Allah Ini Kasusnya Kalau Dia Menunjukkan Harfum Tina In Li Wujudin Nanti Harus Masuk Kepada Muktadak Dan Khabar Setelahnya Dibuang Secara Wajib Dan Tetap Ada Jawabnya Nantinya Kalau Jawabnya Itu Mujab Musbat Mada Ada Lamnya Secara Golib Kalau Manfi Maka Nanti Akan Murni Dari Lamnya Secara Golib Kalau Dinafikan Dengan Lam Ya Gak Perlu Pakai Lam Jawab Kalau Enggak Ada Zahid Saya Akan Muliakan Kamu Tapi Kalau Ada Zahid Ya Gimana Lagi Dalam Contoh Contoh Ini Sudah Dibahas Dibah Ibtidak Oke Lanjut Dengan Dengan Keduanya Dengan Laula Dan Lauma Mis Bedakan La At Tahdido Makna Tahdid Wah Hala Allah Allah Dan juga Hala Allah Dan Allah Dan Iringkan Lah Atau Sandingkan Lah Mereka Semua Semua Auliyan Ha Al-Sikla Pada Fih Wa Asyara Fihazal Faiti Ila Ilal Iktimali Ashani Dibait Ini Musonif Menunjukkan Praktik Penggunaan Laula Dan Lauma Yang Kedua Wa Wa Dalala Ala Tahdid Menunjukkan Arti Tahdid Tahdid Itu Artinya Semacam Apa Namanya Memberikan Dorongan Semacam Memberikan Dorongan Atau Istilahnya Dukungan Nah Laula Doropta Zaidan Walau Mak Kotal Tabakron Jadi Ya Memotivasi Atau Mendorong Laula Doropta Zaidan Kamu Kok Gak Pukul Aja Itu Si Zaid Apa Provokasi Komor Ngompor Walau Mak Kotal Tabakron Ini Lebih Gila Provokasinya Kok gak Kau Bunuh Aja Si Bakar Itu Nafinya Buat Apa Sepakar Artinya Gimana Artinya Gimana Artinya Jika Tidak Maksudnya Jika Tidak Kamu Bukul Zaid Jelas Enggak Kalau Dalam Kasud Arti Arti Kedua Ini Ya Dia Artinya Tadid Jadi Artinya Itu Hendaknya Atau Harusnya Artinya Itu Tadid Kalau Dalam Plaktik Yang Pertama Yang Artinya Jika Tidak Cuma Kalau Ini Artinya Hendaknya Atau Harusnya Jadi Tadid Itu Nanti Artinya Artinya Taudih Kalau Fi'il Madi Kok Kamu Tidak Pukul Zaid Jadi Kita Komplain Kamu Ini Bodoh Sekali Tinggal Pukul Aja Jadi Kita Mengolo Harusnya Kamu Pukul Itu Zaid Tapi Kalau Zamannya Mustaqbal Nanti Bimang Zilati Fi'il Amar Konsepnya Fiyil Amar Jadi Memberikan Provokasi Untuk Mengerjakan Harusnya Setiap Dari Golongan Tersebut Muncul Orang-orang Yang Melakukan Perjalanan Supaya Mereka Belajar Agama Jadi Bimakna Liang Yang Fir Semua Adwatu Tahdid Itu Konsepnya Semacam Itu Halah Darabta Zaidan Ini Artinya Ya Harusnya Kamu Pukul Zaid Allah Fa'al Ta'kaza Allah Itu Mukhafafah Dari Allah Yang Musyad Dada Ini Berarti Penggunaan Yang Kedua Ya Penggunaan Yang Kedua Bedanya Kalau yang Pertama Itu Masih Shartiyah Ada Jawabnya Itu Masuk Feel Apa Kalau Yang Pertama Tadi Itu Dia Shartiyah Nanti Ada Jawabnya Dengan Lam Tapi Masuknya Kepada Muptada Kalau Kefi'il Jadi Tahdit Iya Kalau Kefi'il Jadi Tahdit Ini Kan Kalau Yang Pertama Tadi Istiqmal Yang Pertama Itu Kan Menunjukkan Imtina Isya Imtina Iljawab Li Wujud Disyaret Dan Ini Al-Zamani Hina'izin Al-Ibidda Maka Hanya Masuk Kepada Muptada Saja Ini Emang Khusus Begitu Kopernya Kata Mujud Yang Sering Kalau Tidak Ulama Manusia Seperti Hewan Ternak Ada Salah Satu Pondok Itu Masuk Disinya Gini Kalau Tidak Ada Amrod Pondok Akan Runtuh Imtina Usyarat Gimana Apa Harfum Tidak Isya Li Wujud Imtina Uljawab Li Wujud Disyaret Mau Syarat Kalau Tidak Ada Ulama Ulama Maka Jadi Maha Imt Kalau Tidak Ada ulama Manusia Berarti kan Ulamanya Ada kan Makanya Manusia Tidak Kaya Hewan Ternak Berarti Imtina Uljawab Jawab 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 Terjegah Karena Ada Syarat Jawab 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 Terjegah Karena Ada Syarat Syarat Terjegah Ulama Karena Ada Ulama Maka Konsep Manusia Seperti Hewan Ternak Itu Tidak Terjadi Atau Contoh Disini Kalau Tidak Ada Zahid Saya Akan Muliakan Kamu Muliakan Kamunya Terjadi Tidak Tidak Ada Karena Zahid Ada Itu Itu Bisa Gini Tidak Itu Biktibar Sayakun Untuk Law Ini Biasanya Aplikasinya Untuk Yang Sudah Sudah Lewat Ya Kalau Biktibar Sayakun Ya Gak Bapak Misalkan Kalau Gak Ada Zahid Gue Bakal Muliakan Lu Terus Ternyata Emang Gak Ada Zahid Ya Berarti Kalau Gak Ada Kan Jawabnya Gak Ke Imtina Ya Berarti Kan Berhasil Kan Ya Tapi Praktek Ucapan Ini Digunakan Untuk Menunjukkan Imtina Iljawab Lewujudi Lewujudi Syarat Praktik Ucapannya Itu Aplikasinya Untuk Begitu Gimana Yaudah Sebentar 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 Ini kok Agak Error Ini Zoom Jadi Kan Kita Sudah Tahu Ya Adwatu Tahdid Itu Khusus Untuk Fiil Maka Gak Bisa Masuk Isim Tapi Wakot Cali Hasmun Gitu Kadang Isim Ini Bersandingan Dengan Adwatu Tahdid Kok Bisa Bi Fiil Mutmari Dengan Fiil Yang Disimpan Ya Dengan Fiil Yang Disimpan Aub Bidzahirin Mu'akhori Atau Nanti Ada Fiil Yang Diletakkan Di Belakang Nah Dalam Baid Ini Disebutkan Kadang Kala Setelah Ada Tuh Tahdid Itu Ada Isim Nah Ada Isim Dan Kemudian Isim Itu Menjadi Makmul Ya Berhubungan Dengan Fiil Yang Disimpan Atau Untuk Fiil Yang Diletakkan Atau Dengan Fiil Yang Diletakkan Setelah Isim Contohnya Takodum Disini Marfuk Dengan Fiil Mahduf Takdirnya Jadi Ada Fiil Mahduf Disana Ini Kita Membahas Konsentrasinya Sudah Ketahdit Kamiya Ini Mahfuk Dengan Fiil Mahduf Takdirnya Laula Ta'ud Tunal Kamiya Contoh Yang Kedua Fiil Diletakkan Di Belakang Laula Zorot Zay Zay Dan Dorota Harusnya Kamu Pukul Zay Provokasi Provokasi Al-Ikhbaru Biladzi Wal-alifi Wal-lami Memberikan Habar Dengan Al-Ladzi Dengan Alif Dan Juga Dengan Lam Memberikan Habar Dengan Al-Ladzi Dengan Alif Dan Juga Dengan Dengan Lam Makilah Makilah Akbir An Hubil Ladzi Khobar An Yalladzi Muktadaan Koblus Takor Wama Siwah Huma Fawasid Husilah A'iduha Kholaf Mu'tid Takmilah Muktadaan 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 Hakilah Sesuatu 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 Dikatakan Buatlah Khobar Dengan Al-Ladzi Itu nanti Diposisikan Menjadi Khobar Anil Al-Ladzi Jadi Al-Ladzi Jadi Akbir Anhu Bil-Ladzi Ini Buatlah Khobar Anil Ladi Dari Al-Ladzi Dari Hal Yang Sebelumnya Sudah Ditetapkan Menjadi Muktada Selain Daripada Keduanya Tengah Tengah Hila Dengan Silah A'idnya Demir A'id yang Kembali Di sana Nanti Terletak Di belakang Untuk Menyempurnakan Contohnya Al-Ladzi Dharab Tuhu Zaidun Al-Ladzi Dharab Tuhu Zaidun Jadi Di sini Al-Ladzi Menjadi Muktada Al-Ladzi Menjadi Muktada Kemudian Keterangan Setelahnya Ini Menjadi Silah Dan Khobar Ada pada Kata Zaidun Yang Sebenarnya Bentuk Basicnya Adalah Dharab Tuhu Zaidan Al-Ladzi Dharab Tuhu Zaidun Ini Al-Ladzi Seseorang Dharab Tuhu Yang saya Pukul Adalah Zaidun Zaid Sama Saja Dengan Kata Dharab Tuhu Zaidan Saya Memukul Zaid Bab Ini Dibuat Oleh Para Ahli Nahmu Untuk Menguji Muridnya Dan Membuat Dan Sebagai Bahan Latihan Sebagaimana Kalau Dalam Tasrip Itu Ada Namanya Tamrin Kalau Andaikan Dikatakan Padamu Akbir Anismin Akbir Anismin Jadi Mukbar Anhumnya Isim Akbir Anismin Minal Asma'i Billadhi Buatlah Kobar Buatlah Kobar Dari Muktada Yang berupa Al-Ladhi Maka Zohirnya Al-Fat Ini Kau Jadikan Al-Ladhi Maka Zohirnya Al-Fat Ini Kau Jadikan Untuk Al-Ladhi Ini Sebuah Kobar Dari Isim Tersebut Tapi Al-Lakinal Amro Laisaka Zalik Tapi Sebenarnya Urusannya Tidak Demikian Balil Maju Al-Khobar Zalik Al-Isim Yang Dijadikan Khobar Itu Sebuah Isim Dan Mukbar Anhumya Itu Tetap Al-Ladhi Sebagaimana Kau Ketahui Jadi Ketika Ada Seorang Sheikh Yang Mengatakan Pada Muridnya Buatlah Kobar Dari Isim Dari Bermacam Isim Dengan Al-Ladhi Ini Maka Yang Dikehendaki Adalah Al-Ladhi Ini Kau Buatkan Kobar Dari Isim Tersebut Mukbar Anhumya Tetap Al-Ladhi Jadi Kita Itu Harus Jeli Dengan Peletakan Hal Fuljar Dalam Sebuah Siak Atau Rangkaian Kata Dalam Bahasa Arab Agbir Anismin Agbir Anismin Ini Berarti Perintahnya Seolah-olah Disini Kan Kita Fahami Al-Ladhi Menjadi Kobar Dari Isim Tersebut Agbir Bil Al-Ladhi Buatlah Kobar Dengan Al-Ladhi Anismin Min Al-Asma Padahal Sebenarnya Tidak Begitu Karena Justru Yang Jadi Kobar Itu Isim Isimnya Yang Jadi Kobar Itu Adalah Isimnya Dan Al-Ladhi Yang Menjadi Mubtadaknya Al-Ladhi Menjadi Mubtadaknya Mukbar Anhunya Tetap Al-Ladhi Bakila Inal Bik Bik Makna An Baka Anahu Kila Akbir Anil Ladhi Jadi Anil Ladhi Yang Jadi Mukbar Anhunya Itu Al-Ladhi Sedangkan Anismin Disini Maksudnya Justru Isimnya Menjadi Kobar Maksud Dari Di atas Maksud Anahu Iza Kilala Kazalik Kalau Diucapkan Itu Padamu Fajik Bi Al-Ladhi Maka Al-Ladhinya Jadikanlah Muktadak Dan Isim Jadikanlah Kobar Dari Al-Ladhi Dan Jumlah Jumlah Yang Ada Di sana Itu Nanti Akan Di Tengah Tengahi Buatlah Jumlah Buatlah Jumlah Yang Terdapat Isim Tersebut Dan Tengah Tengah Antara Al-Ladhi Dan Kobarnya Jadi Ada Jumlah Yang Mengandung Domir Yang Kembali Kepada Isim Tersebut Yang Muatannya Itu Nanti Mengandung Isim Tersebut Dan Tengah Tengah Hila Antara Al-Ladhi Dan Kobarnya Yang Kobarnya Merupakan Isim Itu Tadi Jumlahnya Menjadi Silahnya Al-Ladhi Aed Aed Berupakan Domir Yang Kembali Kepada Isim Mausul Yang Menjadi Ganti Dari Isim Tersebut Yang Sudah Menjadi Kobar Jadi Kalau Indahkan Kita Ura Ini Akbir An Zaidin Min Kau Lika Dorotu Zaidan Jadi Kalau Kita Lihat Formatnya Akbir An Zaidin Buatlah Kobar Dari Zaid Ini Sebenarnya Yang Dikehendaki Oleh Para Ulama Nahu Itu Bukan Zaidnya Menjadi Muktadda Tapi Justru Zaidnya Yang Diposisikan Sebagai Kobar Memang Ucapannya Agak Kontra Dengan Konsep Konsep Peletakan Siak Dalam Bahasa Harap Harusnya Akbir Zaidin Oh Berarti Mukbar Anhunya Zaid Tapi Ternyata Tidak Tapi Ternyata Tidak Akbir Zaidin Ini Maksudnya Zaidnya Disuruh Jadikan Kobar Makanya Kan Tadi Di Atas Akbir An 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 Jawaban Dari Perintah Itu Adalah Ayli Darab Zaidan Ayli Darab Zaidan Seseorang Yang Aku Pukul Adalah Zaid Ayli Zaid Zaid Khobar Darab Tuhu Itu Silah Ayli Hak Ya Hak Haknya Itu Nanti Sebagai Ganti sebagai ganti dari Zaid yang sudah dijadikan khobar. Yang merupakan nomir aid yang kembali kepada al-alati. Agak rumit ya bahasa tapi seterhananya adalah perintah untuk membuat khobar dari sebuah isim itu maksudnya adalah jadikan dia khobar, bukan dia menjadi muktada. Ketika seorang ulama memerintahkan buatlah khobar dari Zaid umpama, itu bukan berarti Zaid yang kita jadikan muktada, tapi Zaidnya kita jadikan khobar dari muktada al-ladi yang memiliki silah yang domir aid itu menjadi ganti dari isim yang menjadi khobar itu. Simpelnya begitu. Masih sudah simple atau masih rumit? Ini dibahas kenapa Kenapa dibahas? Dulu kan udah mausul udah mausul Bahas lagi kenapa Enggak, yang dibahas ini gini loh Jadi kita itu diberitahu bahwasannya ada semacam kebiasaan seorang Nuhah seorang ahli nahmu manakala dia menguji muridnya menggunakan bahasa yang demikian akhbiran Zaid umpama min dorob tu Zaidan ini yang dikendaki dari akhbiran Zaid itu bukan Zaid yang diberi khobar tapi justru Zaidnya yang diposisikan menjadi khobar jadi ini kayak istilahnya historical studies ya kajian historis gitu dulu itu lama nahwi begitu iya akhbir berarti artinya jadikanlah khobar gitu akhbirnya iya jadikanlah khobar An Zaidin dari Zaid bukan berilah khobar pada Zaid gimana yaudah yaudah wabiladzaini waladzina walati akhbir muru'iyan yifakul musbati nah dengan aladzaini aladzina wabiladzaini waladzina ini kok biladzina semua masnawan yang mana yang ladzaini yang pertama kan yang pertama yang pertama ini sesara lo kitab antem apa ya Irvan DKI DKI ilmiah jadi sesuaikan aja nanti ya akhbir akhbir dengan aladzaini aladzina dan alati menyesuaikan menyesuaikan lafat yang sudah ditetapkan jadi kalau isim yang katanya dia mau jadi khobar itu adalah musana maka ya berikanlah mausul yang sesuai dengan dengan musana contohnya aladzaini kalau jama' ya beri aladzina kalau perempuan ya alati kesimpulannya isim mausulnya itu harus mutobakoh harus cocok harus sesuai dengan isim yang nantinya menjadi khobar karena isim ini kan khobar dari isim mausul itu nah khobar itu harus mutobakoh untuk mukbar anhunya kalau mufrod ya mufrod kalau tasniah ya tasniah ini kan praktek yang kemarin membuang fi'il syarat membuang fi'il syarat yang pembahasan di awam ilu jazmi kalau musana ya musana kalau jama' ya jama' mudhakar mudhakar mu'anas ya mu'anas kalau andai kan ada yang mengatakan pa'in kilalaka akfir anizaidaini mindorob tuzaidaini ini berarti gimana ya kita disuruh membuat azzaidaini ini menjadi khobar dari muktadak ada yang berupaya si musul Allah dhani darabtu humah azzaidani dua orang yang aku pupuli adalah zahid orang yang wanita yang aku pupuli adalah hindu wah beraninya sama cewek masih gitu ya masalahnya ceweknya ini atlet UFC ya kalau gak ditabok kita yang ditabok jadi ya ya liat-liat lah beraninya sama cewek ceweknya hulek kayak hulek gitu ya kalau kita gak nabok ya kita yang ditabok kabulu ta'khirin watakrifin lima ukhbiro'an huhahuna kot hotima kagalhina anhu bi'ajna bin aw bimut marin syartun faro'i maro'au jadi isim yang akhirnya dia menjadi khobar dari alawi ini memiliki beberapa syarat yang bertanya kok bulu tak kirim bisa diakhirkan maka hendaknya alazi ini nanti tidak dibuatkan khobar dari sesuatu yang sodrul kalam harus diletakkan di depan asma usyarti istifham kayak aman dan ketentuan yang kedua kobilan nita'rif ya bisa dimakrifatkan maka nanti yang menjadi khobarnya itu tidak boleh hal atau tamis syarat yang ketiga ayakunah bisa diwakilkan dengan lafad yang lain maka domir domir yang menjadi penghubung antara jumlah yang dia bertetak sebagai khobar yang jumlahnya ini terletak sebagai khobar ini tidak bisa dijadikan khobar dari alawi ini kan ya enggak lucu kalau umpama nanti hunya ini diletakkan di belakang hua menjadi khobar dari alawi kan enggak make sense contohnya gimana ya umpama alawi zaidun dorob hu eh dorob hua padahal hua ini kan dia sebagai robit dari alfad dorob untuk disematkan kepada zaid kok malah dijadikan khobar untuk alawi kan aneh enggak boleh jadi kasusnya untuk posisi isim yang bisa dijadikan khobar dari alawi ini dia boleh digantikan oleh alafad yang lain nah pada kasus alawi zaidun dorob tu ya dorob tu hu kemudian dorob tu hu nya kan dijadikan hua andaikan disini tetap menggunakan hu kan ini berarti dia kan lafatnya enggak beda ya sama aja padahal ketentuannya harus bisa digantikan oleh lafat yang lain yang keempat syarat untuk khobar dari alawi itu dia harus istingnaan hu bimutmarin bisa dicukupkan dengan domir maka enggak bisa membuat khobar dari isim sifat dengan tanpa sifatnya mutof dengan tanpa mutof ilahnya maka enggak bisa kita buat khobar untuk alfat rojul saja dari kata-kata dorob tu rojulan dorifan saya memukul laki-laki yang lucu saya memukul laki-laki yang lucu atau yang cerdas torif ya lucu torif cerdas maka enggak bisa dikatakan alali zorob zorifan rojulun enggak bisa karena domirnya itu hanya mewakili kata rojul saja tidak kata kata dorif karena kalau kau jadikan kobar kata rojul itu nantinya kan posisi rojul itu akan digantikan oleh domir maka nanti konsekuensinya akan membuat domir itu disifati padahal secara praktek enggak ada ceritanya domir itu pakai sifat itu enggak ada adanya domir pakai hal bukan pakai sifat domir itu pakai hal iya domir itu bisa pakai hal umpama dorabtu zaidan rogiban saya memukul zaid sambil menunggang atau sambil mengenang dari bisa tapi enggak bisa dorabtu alkoimu zaidan saya memukul saya yang sambil berdiri memukul enggak enak belas oh iya iya domir itu tidak bisa disifati dan tidak bisa digunakan sebagai sifat kalau akbarta anil mausuf maasifati jazah kalau nantinya yang menjadi khobar itu adalah mausuf bersama dengan sifatnya maka ya boleh karena hal yang dilarang sudah hilang jadi umpama dorabtu rojulan dorifan ketika rojulan dorifannya dijadikan khobar menjadi alari dorabtu rojulun dorifun seseorang yang telah aku pukul adalah laki-laki yang lucu begitu juga tidak boleh membuat khobar dari mudofnya saja mudof ilahnya dibuang mudofnya saja yang jadi khobar falatuk baru an hulamin wadah min dorob tuh hulam nya zaidin tidak boleh jadi khobar hulam saja tapi zaidnya tidak dipakai karena nanti akan digantikan oleh domir domir itu tidak dimudofkan jadi tidak lucu kalau andaikan ngomong aladhi dorob tuhu zaidin hulam itu tidak di idofahkan kalau isim alam nanti masih bisa kita idofahkan dengan praktik kita hilangkan sisi kemakrifatannya contohkan kayak nawe itu sumagodin anatei fartishari romadoni romadoninya idofah pada hati karena persepsi makrifahnya sudah hilang nah kalau dalam domir tidak bisa satu-satunya isim makrifah punya pak ini kalau andaikan zaidnya di depannya di depannya sini hulamnya di belakang sebagai kobar kan tidak boleh ini diidofahkan kepada zaid karena domir tidak diidofahkan nah nantinya kalau mudokilehnya ini bersamaan dengan mudokilehnya itu sepaket dijadikan kobar justru boleh karena maniknya tidak ada ini boleh yang tidak boleh itu tidak boleh zaidnya di depan sebagai mudokileh dari domir itu tidak boleh tapi kalau zaidnya di belakang sebagai mudokileh dari kata hulam itu boleh kita dimengerti ya karena sama-sama makrifat itu tidak boleh diidofah itu memang secara kasusnya tidak ada domir yang diidofahkan memang isim tidak boleh diidofahkan tapi nanti ada kasus isim makrifat yang diidofahkan bila mana nilai kemakrifatannya itu sudah kita abaikan contohnya pada isim alam atau pada isim yang pakai al tapi idofahnya gue rumah contohnya kan kayak itu kayak isim alam kalau ditasmiahkan padahal syarat isim tasmiah itu harus nakiroh harus isim nakiroh terus gimana isim alam kok bisa ditasmiahkan dengan kita fahami nilai alamnya itu sudah hilang makanya isim tasmiah dari kata Zaid itu pasti ada alnya Zaidani ngapain isim alam kok ada alnya karena nilai kealamannya sudah hilang untuk menganulir kehilangan tersebut akhirnya diberi al idofah itu kan idofah hanya secara lafad tapi tidak secara makna jadi contohnya sebagaimana lafad saya memukul orang yang telah memukul kepala jadi ad dorib roxy ini ad dorib nya sebagai muduf ada alnya kok bisa di idof kan karena idof hanya secara lafad secara makna karena rox jadi maful dari ad dorib sudah ya Irfan mau tanya enggak 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 oke kalau enggak ada kita lanjutkan lagi ini masih ada waktu sekarang kasusnya bukan al-lazi lagi ya kasusnya bukan hanya sebatas al-lazi saja tapi sekarang isi mausul yang berupa al isi mausul yang paling menurut saya paling unik ini ya isi mausul tapi silahnya berbentuk isim sifat bukan jumlah aneh tadi kan al-lazi dibuatkan khobar dari isim yang bisa terbuat dari jumlah ismi atau filyah zayidun kok imun zayidnya dijadikan khobar orang yang berdiri itu adalah zayid atau dari jumlah filyah zayidun seseorang yang aku pukul adalah zayid tapi sekarang kasusnya ketika alif dan lam sebagai isim mausul ini bisa gak dia ini khobarnya berupa isim ternyata bisa tapi dengan ketentuan nanti kalau disarit diletakkan jumlah filyah jumlah kemudian fiilnya itu nanti boleh dibuat menjadi silahnya alif dan lam sebagaimana isim fa'il dan isim maf'ul jadi bisa dikonsepkan isim fa'il dan isim maf'ul dan alif dan lam ini sebagai isim mausul nanti khobarnya tidak boleh berupa jumlah ismiah ataupun berupa isim yang terlapat pada jumlah fiilnya yang fiilnya itu goirumun sorif fiilnya tidak bisa ditasrip jadi gak bisa masalahnya al itu kan nanti silahnya harus berupa isim fa'il atau isim maf'ul nah kalau fiilnya gak bisa ditasrip gimana dong contohnya kayak lahfat arojulu min kolika nikmah rojulu nah ini nanti gak bisa ya nikmahnya dijadikan silah dari al karena nikmah ini tidak mutasorif gak ada bentuk isim fa'il dari nikmah nah tapi sekarang kita akan praktekan al yang disana jumlahnya itu basicnya adalah fiilnya namun munsorif bisa ditasrip sehingga kita carikan isim fa'il dan isim maf'ul contohnya waqallahul batol Allah akan menolong akan menjaga pahlawan maka kalau kalau Allahnya ini ingin kita jadikan khobar maka menjadi al-waki al-batola allahu jadi al-waki al-nya isim mafsul al-waki al-nya itu sosok sosok orang al-waki yang menjaga al-batola pada pahlawan adalah allahu Allah itu kalau Allah yang menjadi khobar kalau yang menjadi khobar itu ada pun seseorang waki yang menjaga kepada Allah adalah al-batolu khobar dari al-adalah al-batolu pahlawan bisa dimengerti jadi setelah al itu khobar gitu setelah al itu silahnya al khobarnya yang paling belakang kalau yang contohnya al-waki al-batola allahu itu yang dijadikan khobar lafad Allah yang menjadi muptada itu al-nya silahnya al-waki al-batola menjadi makbul dari al-waki al-waki kan dari kata wakoyaki yang artinya menjaga hi-nya kembali kepada al-damir a'idnya jadi al-waki orang yang menjaga dia adalah orang yang menjaga dia kalau kita urai secara ini para rentetan katanya al-adabun sosok atau al-adabun zat wakihi yang menjaga kepada al siapa Allah adalah al-batolu batol jadi kobar dari al itu batol muptadaknya al kobarnya batol ini karena yang menjadi kobar al-batolnya yang menjadi kobar Allah muptadaknya al Allah jadi apa yang contoh yang mana pertama apa kedua yang kedua Allah yang menjadi fa'il dari wakihi menjadi fa'il dari wakihi gimana aneh aneh anehnya dimana ya gak apa-apa boleh punya fa'il isim dohir kan contoh oh iya silahkan contoh gini ja'azzaidun al-qaimu abuhu fa'il dari al-qaimu mana kan abuhu anehnya dimana jelas dong saya kira yang aneh menurut antum dimana gak jadi gak jadi jadi gak jadi aneh sudah familiar sebenarnya mungkin bukan aneh tapi antum kurang banyak perbandingannya sudah ada lagi yang mau ditanyakan gak ada mas mas nawan aman sebenarnya gak terlalu aman yang mana mas tawan yang terakhir ini iya mas tawan ini janggalnya dimana jadi gini loh mas ada jumlah wakallahul batol kan bisa merintah muridnya jadikan al-batol khobar Atau jadikan Allah khobar Jadi disini Konsep yang bisa menjadi khobar Bisa fa'il dari wakaw Bisa maf'ul dari wakaw Andaikan yang menjadi khobar Adalah fa'il dari wakaw Al-waki, al-batola, allahu Andaikan yang menjadi khobar Al-batolnya Berarti al-waki, yahu, allahul, batol Jadi fa'il sama maf'ul ini bisa jadi khobar ya Dalam hal ini saya Ya, bisa tergantung perintah dari sheikhnya Sudah? Sudah lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada pagi ini saya cukupkan sekian dulu Kita lanjut besok insyaallah Anak Allah, hamdika, syuruh, alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh